Salam sehat, salam sehat, dan salam sehat. Apa kabar pemirsa? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Adin Long, menyambut Anda, terutama bagi Anda pertama kali menyaksikan Go Healthy. Di sini banyak sekali solusi edukasi dan inspirasi untuk hidup sehat. Ngomong-ngomong tentang kesehatan, di usia muda perlu loh. Kita harus menjaga pola makan kita, olahraga lebih sering, dan ini biasanya cuek banget untuk anak-anak muda Indonesia. Tapi tamu kita kali ini, Ibu Yuli Remadoni, usianya 43 tahun, usia produktif, dia mau hidup sehat. Dan karena dia memiliki pengalaman, suaminya pernah terkena struk. Oke, ini dia cerita singkat dari Ibu Yuli Remadoni. Yuli Remadoni Kejadian struk yang merimpas suaminya, telah menyadarkan Yuli tentang betapa pentingnya kesehatan. Ia sebelumnya tak pernah menyangka, bahwa dampak dari aliran darah yang kurang lancar bisa sebesar itu. Diduga suaminya terkena struk karena adanya pengentalan darah. Selama berbulan-bulan, Yuli mendampingi sang suami untuk bisa sembuh dari struk. Kini ia sudah mendapatkan pelajaran berharga. Ia pun semakin aktif dalam menjaga pola hidup sehat, terlebih dalam berolahraga. Ia tak mau sampai jatuh sakit, apalagi sampai terkena komplikasi. Selain itu, Yuli juga rutin menggunakan teknologi laser. Hal ini ia lakukan untuk meningkatkan kesehatan tubuhnya. Yuli pun bersyukur, kini kesehatannya bisa terjaga dengan baik. Badan terasa segar, dan tekanan darah stabil di angka normal. Halo Ibu Yuli, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat sehat semua. Wah mantap, seger banget ya. Nah di sebelah sudah ada suami tercinta. Papa Suwadi, apa kabar? Salam sehat selalu luar biasa. Wah mantap, seger Pak ya. Tetap segar buka hari ini. Saya kenalkan dengan teman-teman saya di sini, para praktisi kesehatan, mereka akan bantu kita dengan tips-tips mereka. Halo Bang Paidon, apa kabar? Sudah sehat luar biasa. Mas Nurban, apa kabarnya? Baik Mas Edwin. Pemirsa di rumah juga harus tetap sehat, dan Ibu Yuli dan Pak Suwadi juga harus tetap sehat selalu. Ibu Yuli, kalau boleh tolong diceritakan, motivasi paling utama dari satu pengalaman yang buruk, lalu ada jembatan menuju teknologi laser. Keputusan itu apa sih background-nya, Bu? Ya pertama adalah suami. Suami kan penyintas stroke. Saya juga nggak mau mengalami hal yang sama seperti suami. Orang tua juga meninggal bapak saya karena ada jantung koroner. Jadi dengan kejadian tersebut, saya tidak ingin mengalami hal yang sama. Jadi untuk menjaga kesehatan saya, memodifikasi gaya hidup, jadi saya menggunakan teknologi laser. Oke, nah sekarang nih, perubahannya apa? Saya tidur saya lebih cepat, bangun tidur jadi lebih segar, terus sakit kepala saya juga sama sekali, terus sekarang udah hilang gitu. Wah luar biasa. Pak, waktu mengalami stroke itu, lalu kemudian menggunakan teknologi laser, perubahannya seperti apa Pak? Sangat luar biasa. Jadi, selalu difonis dokter, dua tahun harus bisa pulih. Sekarang menggunakan teknologi laser, bisa mencapai pulih dalam waktu sembilan bulan masa periode mas pulih. Wah luar biasa. Pak Swadi, saya mau tes dulu nih. Saya mau tes dulu. Pak Swadi, tolong berdiri. Pak, silakan salamin kedua pria tampan di sini, Pak. Wah jalan udah kayak orang normal. Luar biasa. Sudah lari, Pak Swadi. Sudah lari. Pertama kali ketemu Pak Swadi, enggak bisa ngapa-ngapain loh. Berjalan aja susah loh Pak Swadi. Lari lompat, juga ada main boxing juga. Pergerakan tangan bagaimana Pak? Tangan sudah. Sudah oke ya? Iya. Terus ini juga lebih kuat lagi. Coba-coba tes. Coba tes. Wah maaf. Udah berasa ya? Ada tarikannya. Semakin powernya masih, semakin luar biasa kuatnya. Wah terima kasih Pak. Silakan duduk Pak. Iya terima kasih. Ibu Yuli kalau lihat seperti begini, senang nggak? Iya happy dong. Happy ya? Karena kan hari demi hari, Ibu Yuli yang merawat Bapak ya? Iya betul. Rasanya seperti apa sih pengalaman waktu itu? Lelah. Dulu-dulu ya, lelah. Sempat, kapan ini berakhir gitu kan? Bisa pulih apa atau tidak gitu. Terus yaudah, ditekunin aja, sabar, yaudah menghasilkan hasil yang baik dengan teknologi laser. Jadi Ibu Yuli tadi sempat ngobrol sama saya, waktu sakit kepalanya timbul, dia cek tensi normal juga ya Bu? Normal juga. Nah ini kenapa ya? Tiba-tiba ada keadaan yang normal, tapi ada komplikasinya begitu. Jadi ada proses yang, kalau namanya di dalam tubuh kita, salah satunya yang paling sering itu pengentalan darah. Nah pengentalan darah itu nggak melulu, langsung muncul jadi hipertensi. hipertensi. Nggak melulu, langsung muncul diabetes atau kolesterol, tapi dia proses yang setiap hari kita kerjain, tubuh kita bisa mengkompensasi. Lama-lama ada tanda tuh, kepalanya sakit, padanya lemas, tidurnya kurang. Tapi pengentalan darah ini, tubuh masih bisa kompensasi. Nah terlebih lagi ya, Ibu Yuli juga ada riwayat ya, dari almarhum ayah ya, yang punya serangan jantung. Jantung koroner. Jantung koroner. Nah pemirsa di rumah, kita belajar sama-sama nih. Sebenarnya jantung kita tuh seperti apa sih gambarannya ya? Ini saya kasih ilustrasi sedikit. Nah ini, kalau pemirsa di rumah bisa lihat, ini adalah jantung kita. Ini adalah jantung yang sehat. Kalau pemirsa di rumah lihat, yang warna kuning, seperti listrik, itu adalah kelistrikan jantung. Jadi sebenarnya jantung kita tuh punya kelistrikan sendiri. Nah selain itu, juga ada pembuluh darah yang warna biru, itu kita sebut sebagai vena. Dan pembuluh darah yang berwarna merah, itu kita sebut sebagai arteri. Untuk pembuluh darah yang arteri, ini akan membawa aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dan sebaliknya, pembuluh darah yang warna biru, itu akan membawa aliran darah dari seluruh tubuh menuju jantung kembali. Di jantung kita, itu ada pembuluh darahnya sendiri. Kalau pemirsa lihat di sini, di sela-sela ini ada pembuluh darahnya. Nah kalau terjadi penyumbatan, itulah yang kita sebut sebagai penyakit jantung koroner, maka akan terjadi yang namanya kematian jaringan jantung. Nah kalau sudah terjadi kematian jaringan jantung, maka listrik-listriknya juga akan ikut terpengaruh. Dan pompa jantungnya juga ikut akan melemah. Dan yang pasti, kalau misalkan sudah ada serangan jantung, biasanya akan terjadi sesak nafas. Dan yang paling fatal adalah terjadi kematian pada saat itu juga. Kita semenjak pakai tersebut laser, dapat 3M. Apa itu? mudah memakainya. Oh iya betul. Manfaatnya luar biasa. Maksimal sekali. Termasuk tadi, kebutuhan bilwis kami tidak terganggu, bahkan malah tambah mesra, tambah bagus. Cuma menggunakan teknologi laser. Oke luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana. Abis ini kita dalami lebih lagi bagaimana teknologi laser ini benar-benar bisa meningkatkan kualitas pembuluh darah kita dan kesehatan kita secara keseluruhan. Tetap di GoHealthy, cara tepat, hidup sehat. Baik, kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih berbincang dengan Ibu Yuli dan ada suaminya Bapak Suhadi. Ibu Yuli, bisa tolong ceritakan enggak pengalamannya waktu itu, urusin Bapak, mulai dari ruang operasinya itu bagaimana? Oh iya, pertama kan sakitnya di Palembang ya. Dari Palembang kita terbang ke Jakarta, pindah rawat inap di rumah sakit Jakarta. Terus saya full di sana, 7 hari, pagi saya kerja ke kantor, pulang kantor, balik lagi ke rumah sakit. Masih kerja Ibu? Iya. Itu gimana rasanya Ibu? Ya, rasanya campur aduk ya, lelah. Terus bagi pikiran kan, di kantor pun kerja kan enggak fokus ya, karena mikirin suami di rumah sakit gitu, gimana gitu kan. Itu berarti lelah secara emosional, secara fisik, mental, semuanya diuji waktu itu ya. Iya, betul. Tapi karena Ibu memang mencintai Bapak Suhadi. Ini pahlawan Bapak loh. Ini wonder woman saya. Jadi, saya kalau pas waktu di rumah sakit, dia pulang dari kerja, terus nungguin saya, saya meletak di depan tempat tidur atau di samping ini, saya sempat nangis. Sampai kapan saya harus begini? Sempat saya putus asa. Ada ketakutan, rasa malu, ditanya ke tetangga, rekan kerja, sahabat yang dulunya dekat, lama-lama ada yang meninggalkan kita. Itu yang beberapa kali, beberapa hal yang sangat enggak enak. Ini satu pengalaman yang traumatis, kita pengen lihat riwayat kesehatan Ibu Yuli ini setelah menggunakan teknologi laser. Kan tadi Ibu Yuli bilang katanya ini banyak peningkatan. Nah, kita lihat di sini nih. Tekanan darahnya jadi stabil, Bu. Oh iya. 110-180, benar ya? Bahasa cenderung rendah sih. Cenderung rendah. Ini tuh tetap ya begitu ya. Setelah menggunakan teknologi laser, tetap segitu. Ya. Oke, ini enggak cuma itu aja. Sakit kepala yang mengganggu, ini bagaimana? Setelah menggunakannya. Ya, sebelumnya kan saya sering sakit kepala ya. Leher kaku, terus belikat pegel, setelah menggunakan teknologi laser, makin ke sini tuh makin berkurang. Malah sekarang saya sudah tidak merasakan sakit kepala lagi. Biasa. Benar-benar hilang, Bu. Kualitas tidurnya gimana setelah memakai? Karena saya pakai apa? Oh yang intranasal. Lalu itu, enggak ada setengah jam saya langsung tidur dan bangun tidur badan langsung pulih gitu. Wah, berarti seger ya? Seger. Waktu bangun, terasa energi itu full. Betul. Terima kasih, Bu. Oke, silahkan, Bu. Jadi kita bisa lihat, Pak Mirsa, bahwa penggunaan teknologi laser ini benar-benar bisa buat kita makin sehat, terutama pola makan kalau kita tambah jaga nih ya, Pak Paidon. Betul. Makannya udah pasti lebih sehat. Olahraga, tadi, Bu Yuli ini, olahraganya jalan kaki mungkin? Jalan kaki, Sabtu, Minggu. Rutin kami berdua. Berapa jauh? Berapa jauh? 3-5 kilo lah. Luar biasa. Saya mau mengingat tadi, yang dialami Pak Suhadi, mungkin Ibu juga perlu tahu ya, sebetulnya ada apa sih di kepalanya Pak Suhadi ini. Pemirsa juga mungkin harus tahu, ini ada gambar ilustrasi anatomi kepala. Ada pembuluh darah, saya kasih lihat ini, pembuluh darah ini yang melingkupi kepala seperti ini. Anda bisa lihat ini, pembuluh darah ini ada yang dari cabang yang besar sampai cabang yang kecil. Nah, kalau yang kecil-kecil ini, ini cuma muat satu sel darah. Jadi pemirsa, ketika Bapak Suhadi mengikuti saran dari dokter, kemudian mulai hidup sehat dan menggunakan teknologi laser, maka teknologi laser itu membantu untuk membuka pembuluh darah di sini, pemirsa. Dibantu dibuka, yang masih sehat dibantu dibuka. Kenapa? Karena teknologi laser merangsang produksi oksida nitrit. Pembuluh darah yang terbuka sampai ke yang terkecil dirangsang. Kemudian yang kedua adalah, kalau terjadi penggumpalan darah atau terjadi agregasi trombosit namanya, teknologi laser membantu mengurai penggumpalan itu. Supaya darah-darah yang mengalir ke sini nih, itu sudah lagi tidak, bukan lagi darah yang banyak gumpalannya. Nah, itu sebabnya ketika orang memutuskan menggunakan teknologi laser, maka manfaat pencegahannya, seperti yang dipraktekan ibu, manfaat pencegahnya bisa didapat. Manfaat pemulihannya, seperti yang dipraktekan sama Bapak. Dan manfaat mencegah komplikasi, nah ini, Bapak juga alami. Nah, teknologi laser ini sendiri, ini akan menjaga pembuluh darah. Kita, terutama pada perempuan yang sudah di atas usia 40 tahun, untuk tetap elastis pembuluh darahnya. Selain itu, kita bisa lihat sendiri, ini pemisah di rumah. Ibu Yuli kita lihat di sini. Segar banget ya, Ibu Yuli ya. Karena teknologi laser ini, dia bisa membantu untuk regenerasi kulit kita. Sehingga, ketika regenerasi sel kita bagus, aliran darah kita bagus, maka kita juga akan terlihat lebih segar. Kemudian, lebih terlihat awet muda. Dan juga, kolagen-kolagen yang ada di bawah kulit kita juga ikut keluar kembali. Karena apa? Karena pembuluh darah kita bagus, aliran darah bagus, yang inilah yang akan membuat kita lebih awet muda. Grup para penyintas stroke, tadi Bapak bilang yang termuda, yang terkena stroke itu umur berapa, Pak? 22 tahun. 22 tahun? Wow, itu sangat muda. Sangat muda sekali. Lalu, dari berapa? 300-an orang ya? Ada di sana. Dari 320, itu 75 orang, usianya di bawah 30 tahun. Wow, muda-muda, Pak ya. Masih muda sekali. Jadi, kami berdua ada di sini, adalah menurutkan fakta bahwa teknologi laser ini sangat bisa untuk modifikasi hidup sehat. Dari cerahnya muka mereka itu kelihatan. Orang kalau sehat itu dari dalam, bukan dari luar, Pak Mirsa. Selalu ingat pembuluh darah kita itu yang utama. Kalau pembuluh darah kita sehat, kita juga sehat di luarnya. Jadi, kita juga bisa lihat banyak sekali anggota masyarakat Indonesia yang juga terbantukan kehidupan dan kesehatannya dengan teknologi laser. Nanti kita akan lihat cerita mereka. Dan setelah itu, bagi Anda yang mau komitmen, saya mau pakai teknologi laser, nanti kita akan bisa lihat bagaimana cara mendapatkan dan juga bagaimana cara kerjanya. Nanti semua yang akan dijelaskan di situ, perhatikan baik-baik. Karena keputusan ini bisa membuat Anda menikmati masa depan yang lebih cerah nantinya. Ini dia, Pak Mirsa. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. Saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, enerjik. Yang paling penting, tensi yang terkontrol juga. Pemirsa, itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah menggunakan teknologi laser. Semoga Anda bisa mengambil ceritanya, manfaatnya, dan juga ini menginspirasi Anda juga. Seperti Ibu Yuli ceritanya hari ini, yang mengambil manfaatnya dan juga cerita dari suaminya yang sudah pernah terkena stroke. Tetap tegar, betul sekali. Kita lihat bahkan suaminya juga proses pemunggian lebih cepat. Dan yang paling penting, Ibu Yuli juga tetap sehat ketika dia mengkombinasikan dengan teknologi laser. Satu keluarga pakai, kan? Satu keluarga pakai. Pak Suhadi, suaminya menggunakan untuk proses pemulihannya. Ibu Yuli pakai ini sebagai lakab pencegahan. Ini contoh, bahwa dalam satu keluarga mungkin kasusnya berbeda. Ya, betul. Tapi yang pasti juga bagaimana kita mau berusaha untuk bangkit dan sehat satu keluarga. Yang perlu Anda lakukan, cuma satu. Pakai akuliser di garis pergelangan tangan Anda dua kali sehari ini. Nah, di akuliser ini kita memiliki ada empat pilihan durasi terapi. ada 15, 30, 45, 60, dan selain itu juga ada empat pilihan kekuatan terapi. Dari yang low, medium, sampai dengan yang high yang bisa Anda sesuaikan sesuai dengan kenyamanan Anda. Tapi tenang aja kok, ini semuanya mudah. Ada guidebook-nya di dalam kotaknya ya, Mas Panjia. Ada videonya juga. Yang perlu Anda lakukan, tinggal pakai aja di pergelangan tangan. Ya, sekarang gini loh, Pak Mirsa. Ketika Anda menggunakan di garis pergelangan tangan, nantinya nih, kita kan menggunakan ada tiga sinar terapi. Yang pertama ada sinar laser merah, panjang gelombangnya 650 nanometer. Sinar biru 477 nanometer. Sinar kuning 590 nanometer. Ketika kita gunakan di garis pergelangan tangan kiri nih, nantinya sinar itu akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya aliran darah yang lewat, dia kan gak berhenti-berhenti terus ya. Dia akan menyerap energi laser, dibawa ke jantung, dikirim ke seluruh tubuh. Dan akhirnya memberikan manfaat buat kesehatan tubuh kita. Mas Tepik, ini waktunya terbatas. Gimana caranya supaya pemirsa bisa mendapatkan manfaat terbaik ini di rumahnya masing-masing. Pemirsa, caranya sangat mudah sekali untuk Anda mendapatkan aku laser ini. Anda tinggal mengambil handphone Anda, hubungi nomor teleponnya, WhatsApp kita sekarang juga. Dan nanti tim kami akan dengan sepenuh hati membantu Anda untuk mendapatkan dan merasakan manfaat dari aku laser. Anda wanita sudah masuk usia 50. Maka begitu Anda bercermin, pasti Anda takut muka Anda terlihat tua. Aduh, takut terlihat lebih seperti nenek-nenek. Oke, ada beberapa kiat-kiat yang bisa Anda lakukan supaya tampilan Anda tetap muda. Nah, untuk tetap muda, maka metabolisme tubuh Anda harus jaga dengan baik. Bagaimana caranya? Adalah dengan makan makanan yang sehat, makanan dengan gisi seimbang. Kemudian, lakukanlah olahraga secara teratur. Ini akan meningkatkan sirkulasi darah, akan meningkatkan kebugaran Anda dan akan membuat Anda terlihat lebih muda. Kemudian, tidur dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Ya, tidur 8, 6 sampai 8 jam sehari dan kemudian dengan kualitas yang baik. Serta, memanajer stres. Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka jiwa Anda, tubuh Anda akan terlihat sehat terus dan akan terlihat selalu awet muda. Nah, untuk menjaga itu, maka bisa dibantu dengan teknologi. Teknologi yang akan membuat kualitas tidur Anda menjadi lebih baik. Menjaga agar kualitas muda Anda baik. Kesehatan jantung Anda juga akan terjaga dengan baik. Kadar gula Anda, kadar koleser Anda terjaga dengan baik. Untuk itu, teknologi dan juga mulai hidup sehat bisa membuat Anda tetap muda di usia menopos. Nah, itu dia tipsnya. Ayo, dilakukan supaya kita bisa hidup sehat. Supaya kesehatan ini tidak jadi mahal. Ingat, kesehatan itu bukan suatu kemewahan. Kesehatan itu terjangkau kok. Yang membuat mahal adalah kalau kita sakit. Saya minta Ibu Yuli kasih mereka motivasi dari pengalaman Ibu Yuli sendiri sebagai seorang istri yang menemani seorang penyintas stroke. Silahkan Ibu. Saya tidak ingin seperti suami saya mengidap penyakit stroke. Saya juga tidak ingin seperti maupun bapak saya yang terkena jantung koroner. Maka dengan kejadian suami dan bapak saya, saya berusaha untuk menjaga kesehatan. Salah satu caranya saya menggunakan teknologi untuk pencegahan. Kalau Anda mau, pasti mampu. tapi kalau mampu, belum tentu mau. Jadi, gunakan teknologi laser untuk mempercepat pemulihan dari stroke, kemudian untuk mencegah komplikasi penyakit lainnya dengan teknologi laser. Wow, terima kasih. Luar biasa. Bapak Soadi, terakhir Pak. Mungkin selama ini belum ada kata-kata terima kasih terucap secara langsung kepada istri. Mohon ditatap wajahnya. Bisa ucapkan terima kasih atau rasa syukur karena beliau adalah benar-benar pahlawan bagi Bapak. Terima kasih sekali atas selamani perjuangan, menemani, juga merawat saya selama stroke, kemudian selama saya stroke, juga terima kasih setelah menjadi tulang bumbung keluarga. Tapi saya tersyukur mempunyai istri yang hebat, mempunyai bisa pulih dan semangat untuk hidup lebih baik lagi sahabat semua. Harus semangat menuju pulih yang sehat. Terima kasih. Nah Bang Faidon, kalau kita lihat betapa indahnya keharmonisan keluarga kalau kita sehat. Ini adalah satu tabungan yang harus kita investasikan sejak muda. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Sekarang yang mau saya sampaikan gini, tambahan lagi. Teknologi yang terbaru ini menggunakan namanya intranasal. Jadi, teknologi intranasal itu adalah bayangkan ada tali, ada kabel, kemudian nanti bisa dimasukkan ke hidung. Paswari sudah pakai ya? Sudah. Enak dan sangat nyaman dipakai karena otak, kepala semakin tambah enteng dan saya stabil. Jadi, ketika sinar lasernya ada di sekitar hidung sini, maka area di sini lebih cepat dicapai. Satu lagi, teknologi lasernya juga dengan ekstensi itu bisa dipakai di lutut, di siku, di sendi, yang mengalami nyuri. Namanya PET, ada PET-nya. Ya, sehingga laser itu membantu untuk mengurangi peradangan, mengurangi jiri, dan perbaikan jaringan. Itu teknologi lasernya. Satu lagi, teknologi laser ini punya partner, punya tandem, yaitu teknologi NMES. Teknologi Neuromuscular Electrical Stimulation. Dia merangsang kerja otot. Nah, dengan bantuan NMES, otot ini distimulasi atau dirangsang. Dengan ototnya dirangsang, jadi dia seperti berkontraksi. Ketika otot dirangsang, otak itu akan mendapatkan pesan, eh, kok ada yang gerak nih? Gitu. Nah, otot pun terangsang untuk apa? Untuk pemulihan lebih baik. Sementara, di ototnya, dia seperti terpakai, jadi, apa namanya, rate atau kecepatan pengecilannya bisa berkurang. Ditambah pembakaran kalorinya bertambah, sehingga apa? Orang yang menderita stroke akan mendapat bantuan, pergerakannya bisa lebih baik. Teknologi laser ini selalu dikembangkan. Hingga sampai saat ini, dia sudah ada pengembangan sampai hingga tiga warna ya. Ada sinar laser warna merah, kemudian sinar biru, dan sinar kuning. Di pergelangan tangan kita ini, ada dua pembuluh darah besar. Ada arteri radialis, ada arteri urnalis. Selain itu, di pergelangan tangan kita, itu juga terdapat titik-titik akupoint. Bahwa titik-titik akupoint ini sudah diteliti dan sudah dipercaya. Bahkan oleh WHO dan di Indonesia sendiri ini, sudah ada spesialisasinya sendiri. Titik ini sudah diteliti, ini akan berefek baik pada tubuh kita. dia bisa dirangsang dengan tusukan, kemudian dengan tekanan, dan bisa juga dirangsang dengan menggunakan sinar laser. Kalau dirangsang dengan menggunakan teknologi laser yang sudah dikalibrasi, sehingga bisa mencapai titik tersebut, itu akan mengendalikan tekanan darah kita. Karena titik-titik akupoint yang ada di pergelangan tangan kita, itu terdapat PC6, PC7, HT4567, itu sesuai dengan titik-titik yang untuk mempengaruhi tekanan darah di tubuh kita. Terima kasih banyak, Mas Nurman, atas tipsnya. Terima kasih juga, Bang Fahidon. Terima kasih, Ibu Yuli. Bapak Swadi, sehat selalu ya? Salam sehat semuanya, luar biasa. Luar biasa, pakai terus teknologi lasernya. Terima kasih atas kehadiran ya, Pak. Sebentar, nanti ada penjelasan. Bagaimana cara mendapatkan teknologi ini? Mari perhatikan baik-baik, supaya kita bisa mendapatkan kesehatan yang paling maksimal. Ini dia, Mirsa. Edwin, terima kasih banyak. Senang kalau kemudian bisa melihat banyak sekali yang terbantu dengan menggunakan teknologi laser ini, Mas Pandi. Setuju sekali. Ada satu keluarga yang tadi juga berpasangan. Ini komitmen dari tahun 2011 ya? Betul. Memang kami dari Gogo Mulu ini kan sudah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia sejak 2011. Dan kami terus berinovasi, terus melakukan penyempurnaan. Karena kami memiliki satu tujuan nih, Pemirsa. Yaitu untuk membantu Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Untuk itulah juga kenapa kami sejak 2018 bekerjasama dengan Go Healthy, hadir setiap hari di hadapan Anda, memberikan informasi, edukasi, kesehatan, supaya kita semua bisa hidup lebih sehat. Karena memang komitmen ya yang paling penting ya Mas Pandi, kepercayaan, komitmen, dan memang sudah banyak sekali masyarakat yang merasakan manfaatnya, termasuk juga merasakan garansinya. Iya dong. Kalau misalnya sudah ada pendapatkan aku laser dari Gogo Mall, sudah pasti deh yang Anda dapatkan adalah produk yang berkualitas, bermanfaat, lebih terjamin, dan bergaransi suku cadang sampai dengan satu tahun. Dan kita juga tidak pernah loh mengenakan biaya jasa perbaikan sebagai bentuk komitmen kami kepada Anda. yang konsumen yang cerdas adalah yang tahu apakah produk yang Anda gunakan itu ada manfaatnya, ada jaminannya, dan yang pasti juga bermutu. Itu yang jadi penting. Betul sekali. Dan makanya pemirsa di rumah ketika Anda mendapatkan aku laser, yang Anda miliki ini adalah alat kesehatan yang bisa bermanfaat bukan hanya bagi diri Anda, tapi juga untuk satu keluarga. Nah ini kan waktunya terbatas Mas Pandi, kita ajak pemirsa untuk bisa merasakan manfaat yang terbaik juga dong Mas Pandi. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone, hubungi nomor telepon yang tertera, Whatsapp kita sekarang juga, dan tim kami akan dengan sepenuh hati membantu Anda untuk bisa mendapatkan dan merasakan manfaat dari aku laser. Pemirsa segera hubungi sekarang juga teknologi laser dari GoGo Mall dan langsung rasakan manfaat terbaik tidak hanya untuk Anda, tapi juga untuk satu keluarga. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.